Kalau yang temperament, ya benar. RB itu bukan gigolong. Kedua, dia bukan simpanan tanda tante. Yang masalah RB selingkuh dari istrinya ini, ya... Mami sih mendengar dari orang-orang terdekat sih memang betul. Istrinya ngikutin dari belakang. Terus ketahuannya di salah satu lobby hotel. Oke, melihat kasus ini, KDRT yang dilakukan oleh Lesti, sebagai temannya Rizky Viral, kasian nggak, Pak Lesti? Ya, kasian tentunya, ya. Sama Lesti. Dari Casa Grande Residence, ketinggian 60 ribu kaki kuda. Inilah The Real Rumau ya. Gue belum close horden, loh. Close aja, loh. Ini horden, tau aja maksud gue. Oke, kita bersama dengan... Mami Issa. Mami Issa. Mami Issa Zega, ya? Ini 10 gelombang kanan, gelombang kiri, ya? Oh, ember, ya, 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 ya. Oke, Mami Issa Zega ini sebetulnya mau bicara apa di sini, saya kan juga penasaran nih. Saya minta Mami Issa Zega mengklarifikasi dulu video berikut ini. Ya, tentang pengakuannya tentang artis RB. RB siapa? Jangan-jangan, Ruyabuya. Ya, kita lihat dulu videonya, cekibot. Kalau Mami sih, kalau kaget melihat watak dan sifatnya dulu sih nggak kaget ya. Karena memang dia temperamental gitu. Tapi memang ke istrinya ini yang kecil ini yang Mami kagetnya gitu. Tapi kalau dia mungkin pukul-pukul sama laki-laki, nggak sih, nggak kaget ya. Tapi kalau ini dibilang kaget, nggak. Dibilang kaget, ya sedikit kaget juga. Mami, menurut Mami, menurut sosok RB di masa Mami gimana sih? Sosok RB itu, pertama dia memang anaknya temperamental. Terus, kalau dulu ya baik ya anaknya ya. Tapi kalau semenjak nggak sama Mami lagi kan, apa namanya, semenjak nggak berhubungan lagi gitu, apa namanya, stress syndrome sih. Harusnya jangan stress syndrome. Kamu menurut Mami ya, maksudnya. Ya, kan pernikahannya juga Mami nggak diundangkan. Nah, gitu. Ini ibarat kata karma juga nggak sih buat RB? Kalau dibilang karma, nggak ya. Mungkin teguran aja sih. Ya, kalau karma itu kan, dia pernah mungkin berbuat jahat sama siapaan gitu kan. Kita nggak tahu. Tapi kan ini sepertinya teguran aja sih. Teguran mungkin ya, mungkin mau naik kelas atau apa gitu ya. Gitu, supaya nggak lupa diri. Itu Mami Isa tadi? Oh iya, yang klarifikasi ya. Pertanyaannya yang dia omongin Mami Isa ini fitnah apa, hoax apa, beneran nih? Yang aku yang omong gini ya, yang klarifikasi ini ya, bener. Temperament, kalau memang? Kalau yang temperament ya bener. Beneran? Beneran. Beneran. Oke, pertanyaannya ini bukan cari sensasi, atau mau numpang ngetop, pansos, bagaimana? Oh bukan, jadi gini, kalau dibilang pansos sih, kalau mau pansos mulai dari awal mereka menikah, pasti aku udah keluar ya. Ya. Gitu, udah ada gosip-gosip yang dari, apa namanya itu, peramal-peramal ya. Lalu dikait-kaitkan sama Mami, banyak yang mention gitu. Kalau bilang pansos dari awal. Nah ini bukan pansos, karena udah terlalu banyak di luar sana yang mention bahwa, RB ini simpanan Mami, gitu. Nah ini ada artikel ya nih, coba kita lihat ya. Itu dia jadi tante simpanan Rizky Bilar. Isa Zega unggah foto lama. Katanya, udah kena lama. Karena biar gimana pun kan, ini kan Rizky Bilar kan lagi tersandung kasus KDRT dengan Lesti yang siya, which is saya juga marah. Karena kalau ada laki-laki melakukan KDRT saya marah, apalagi Lesti kan ya baik, dan terlihat kan orangnya kan juga santun. Santun gitu, dan postur badannya kecil. Saya ngebayangin kalau dengan cerita-cerita itu betul dibantik segala macam kan gimana sih gitu kan. Saya juga geram gitu liatnya. Tapi saya juga agak protes jika ada orang yang melebarkan masalah ini keluar kemana-mana, dan itu bukan cerita sebenarnya. Makanya saya mengklarifikasi ini benar apa enggak gitu kan. Makanya ditanya dulu, benar apanya ini, apanya dulu nih simpanannya. Oke. Ya, enggak, enggak ada, enggak mungkin aku nyimpan seorang RB, ya kan. Gitu, tapi dulu kenal enggak ya, kenal gitu. Jadi bukan simpanan, jadi artikel ini salah nih. Betul. Saya memang fair ya kan, kita mengklarifikasi justru membantu bahwa yang tidak benar, Tidak dibenarkan, iya. Tapi kalau yang masalah dia temperament, ya betul gitu. Tapi kan, Mami pikirkan dengan lamanya, setelah dia menikah, mungkin temperament itu mulai bisa berkurang. Karena Lesti sendiri kita lihat kan memang attitude-nya bagus, anaknya santun, lembut gitu ya. Jadi kalau seandainya perangai itu tidak bisa berubah, ya itu yang susah sih. Oke, tahunya temperament, bisa-bisa bilang temperament, temperamental dan perangai tadi. Itu karena emang dulu setiap hari bersama dia, tahu kenal dia, apa gimana? Ya, kenal gitu. Jadi kalau si RB ini, kalau seandainya dia, dia itu kan tinggal di tempat nantai kandungnya. Ya. Di daerah Tebet. Dan sedangkan Mami kan waktu itu tinggal di Kalibata City. Nah, jadi kalau seandainya dia ada masalah atau apa lagi ini, ya dia ke tempat Mami gitu. Oke, Mami ditebet. Mami, Mami-nya di Kalibata. Oh, Mami di Kalibata. Iya. Dia ditebet. Ditebet. Oke. Jadi kalau dia bilang dia alum di Kalibata atau tinggal di Kalibata, dia nggak pernah tinggal di Kalibata. Nggak pernah. Ke Kalibata itu, hoax. Ke Kalibata itu dia ke tempat Mami dan kebetulan anak-anak manajemen Mami itu berteman sama RB-nya gitu. Manajemen apa Mami? Mami manajemen artis kan. Mami pernah memanajerin artis-artis juga. Mami aja nih setahun ini Mami. Ah, Lucinta Luna mantannya. Eh, maksudnya mantan manajer Lucinta Luna. Oke. Lucinta Luna. Oke, iya. Ya, pegang-pegang artis itu sekarang lagi pegang Aditya Zoni gitu. Aditya Zoni tuh adinya Amar Zoni? Iya, gitu. Oke, terus siapa lagi Mami? Ya, ada beberapa juga yang... Maksudnya karena manajernya lagi hits-hitsnya seperti ini, mereka nggak mau diomongin dulu gitu. Kenapa sih dipanggil Mami itu? Kenapa sih? Ah, dari Mami itu dipanggil Mami dari tahun 2000 sih. Kenapa? Ya, karena anak-anak kan manggilnya Mami. Gak paki gitu. Tawahnya lucu ya? Ibu, banggungnya bisa aja. Iya, 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 iya. Kalau mau nai lu nih, tapi Mami pewong kan? Pewong, perempuan. Oke, oke. Oke, kenapa dipanggil Mami itu gimana? Sejarahnya. He's... He's stories-nya. Lucu. Eke mah bos, Eke juga kan. Dulu dipanggil Mami juga, Nek. Udah tolbat ya. Eke baru mulai, Nek. Gimana dose? Jadi, awal dipanggil Mami itu sama anak-anak. Jadi, di Mami dulu kan agency ya. Agency tahun 2000 itu ada film-film kayak Genta Buana gitu loh. Jadi, Mami itu mensyukur anak-anak figuran gitu. Kadang 100 orang, 200 orang. Jadi, anak-anak itu panggilnya ya Mami. Jadi, dari situ panggilannya Mami. Oke, terus kok kenal si RB ini dimana? Di salah satu cafe di Kalibata City. Dia lagi makan sama pacarnya waktu itu. Itu sekitar tahun 2015-2016. Kalau nggak salah. Jadi, lagi makan. Ah, Mami lihat kok. Cekong desa gitu kan. Cakep. Oh, cakar cakra. Cakra winoto gitu kan. Nah, jadi yaudah. Pas lirikan, lihat. Ah, ini boleh nih. Boleh apa nih? Ya harus jelas dong. Ya kan, karena di Uyak-Uyak TV nggak mau ada hoax ya kan. Ya, ya, ya. Boleh apa ya kan. Hoax! Ya. Harus, 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 harus jelas ya kan. Ternyata beda ya sama media TV, sama media YouTube ya kan. Ya, enakan mana. Ya, lebih santai di sini ya kan. Ya, terus ditutup dikit malah belakang. Jadi, boleh tuh untuk menjadi salah satu di manajemen mama-mami. Iya. Dia belum ngomong udah ketawa ya kan. Ya, kalau listen dia. Aduh, iya, iya, iya. Allah SWT. Boleh buat jadi salah di manajemen mama-mami. Tapi, dalam pikiranku itu, ini anak pasti tinggal di sini, daerah sini gitu. Nah, kebetulan aku punya asisten waktu itu, kenal juga sama dia. Nah, berpas-pasan ketemu. Ketemu, udah ngobrol, segala macemnya, nggak berani juga minta nomor telepon. Udah deh. Dua hari kemudian, dia WhatsApp temen asisten mama ini, dia WhatsApp. Oh, Kak, binta dong nomornya si mami, kayak gitu. Jadi, dari situ kita WhatsApp-an. Wow, ternyata dia anaknya sendiri nih, yang ini, gitu. Jadi, kegigerangan lah ini tante-tante. Iya, iya, iya. Tapi, maksudnya memang untuk ke manajemen sih, gitu. Masuk nggak gitu? Nggak masuk, tapi gini. Karena, ternyata dia punya manajemen. Iya. Gitu, punya manajemen. Dan, kebetulan, teman juga. Oke. Jadi, nggak masuk. Tapi, dari situ kita deket, gitu ya. Dekatnya itu ya, anaknya curhat. Ya, aku tanggepin. Tahun berapa nih? Sekitar 2015-an, 2016. Oke, oke, oke. Gitu, anaknya. Pokoknya, sering intens juga komunikasi, ketemu, nongkrong bareng. Terus, kalau dia syuting juga, walaupun manajernya teman gitu, ya kadang mami samperin, bawa makanan, gitu-gitu aja sih. Tapi, mami pernah lihat sendiri nggak kan? Mami bilang, emang temperamen dari dulu, gitu. Oh, iya. Karena kami pernah berantem. Pernah lihat apa nggak? Ya, kita sendiri yang berantem. Oh, gimana berantemnya? Ya, ada lah ya. Nggak bisa mami ungkapkan, gitu ya. Nah, jadi, kita itu ribut besar waktu itu. Jadi, sebenarnya dia di tempat itu kan tinggal sama tantenya. Nah, tinggal sama tantenya. Jadi, setiap nanti dia berantem di situ, atau memang dia nggak nyaman, dia lari. Tante kandung. Iya, iya. Setahu mami tante kandung. Yang punya anak yang diisukan di anak dia itu. Iya, iya. Oh, saya baru dengar mana sih? Iya, itu tante kandung. Nah, itu larinya ke tempat mami, gitu. Nginep, gitu. Nah, jadi ada isu-isu sampai ke tantenya. Anak itu ada di tempat mami. Nah, jadi, anaknya, si tantenya inilah yang selalu cari-cari. Jadi, karena merasa risih, akhirnya di situ ribut, gitu loh sama tante itu. Nah, waktu itu kita ributnya di salah satu cafe, di tempat kita ketemu juga. Nah, itulah yang digosipkan. Mami itu rebutan tuh sama tante itu. Mami sama salah satu juga ada cowok di situ. Jadi, gosip akhirnya. Jadi, gosip akhirnya. Tapi, gosip yang diterima salah satu tiktokers ini yang inisial S sama K ini, mereka kan hanya dapat informasi dari mulut ke mulut. Bukan mereka yang menyaksikan kita ribut, gitu. Sebenarnya bukan ribut memperebutkan RB-nya. Tapi, memang ribut itu waktu sama tantenya itu, katanya anak ini mami pengaruhi, gitu. Oh, jadi nggak benar. Jadi, nggak benar. Jadi, kamu apalah, gitu loh. Pokoknya negatif lah ke maminya, gitu. Oke, oke. Marahnya ke maminya marah, tapi? Ke maminya marah. Karena memang mami waktu itu kesel sama si tante ini. Jadi, mami adalah omongan mami yang tidak diterima oleh RB. Jadi, akhirnya kita pisah, gitu. Kasarnya gimana dulu? Kasarnya itu ya, ngomong a**ing lah, apalah, ngomongin binatang lah, apalah, kenapa? Atau marmut, marmut, krimpih, nyamuk. Ini, kayak gitu temperamennya. Terus, kadang-kadang ngancam-ngancam, gitu. Sampai sekarang juga, waktu, eh, terakhir itu, kalau nggak salah, kita udah selesai marah-marahan, ketemu. Kan kita entertain-innya kan kecil. Jadi, ketemu di salah satu cafe, di tempat syuting, itu masih tegur-teguran. Nah, setelah itu, ada lagi miskomunikasi yang kurang baik lagi, berantem lagi, gitu. Nah, terakhir itu, kita ketemu di Polres Jakarta Selatan, dua bulan lalu. Ngapain? Kan, Mami kan pernah terbentur masalah hukum, nah, terbentur masalah hukum, dan kebetulan, waktu itu, dia lagi besuk PS. Oh, Putra Serga. Ya, lagi besuk. Bukan PlayStation, kan? Preset. Kebetulan, kaget gitu, ketemu pepasan sama Lesti juga, gitu. Akanlah nama Lesti, habis itu, setelah mereka ngobrol mungkin ambang-ambang PS, R-B-nya, nemuin. Nemuin? Nemuin, gitu. Terus? Ya, saling memaafkan lagi. Oh, udah dia? Selesai. Ya, saling memaafkan lagi, gitu. Tapi, apa yang akhirnya membuat Mami sekarang, apa ya, speak up ngomong soal ini? Ya, ada beberapa hal. Pertama, Mami itu kan manajemen artis yang menawangi banyak anak-anak cowok juga. Nah, nanti pikiran negatif ke Mami-nya, nanti orang tua-orang tuanya ini gak percaya sama Mami, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, Mami dengan R-B ini kan hubungannya baru baik banget dua bulan. Karena selama ini kan hampir bertahun-tahun kan hubungan kita kan gak baik, gitu. Jadi, Mami harus klarifikasi. Apalagi kan kemarin terakhir ketemu kan, dia memang perhatian gitu, ngasih uang jajan gitu. Jadi, kita harus bales budi lah. Nah, gak benyong sih, tapi lumayan lah kan kalau keikhlasan hati orang lumireng. 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 Iya, iya. Ngintung. Iya, iya. Oke. Nah, sekarang melihat kasus yang serang beredar. Katanya ada KDRT. Sampai Lesti masuk rumah sakit. Kata dibilang juga di berita, kita lihat, apa, kerong tenggorokan bergeser, gitu kan. Apa, melihat Mami sebagai sahabat lamanya. Menyesalkan atau justru marah atau justru mendukung? Ya, enggak mendukung. Mendukung. Enggak. Pertama-tama ya, Mami mengucapkan prihatin kepada peristiwa itu terjadi. Apalagi Lesti-nya kecil ya. Enggak kebayang gitu bisa dibanting. Tapi ke RB-nya ya, Mami bukan men-support ya, tapi mendoakan ini teguran ya. Mungkin selama ini ternyata bukan ke Mami aja gitu. Dia agak angku dulunya gitu. Ternyata banyak Mami lihat, berselewaran kepada media juga. Ada yang ngasih tahu dia sombong apa. Nah, anggap aja ini teguran sih. Jadi, bukan senang dengan kasus ini, bukan. Sangat prihatin Mami malah berharap mereka enggak usah cerek gitu. Apalagi udah punya anaknya, jadi kasihan anaknya gitu. Oke, oke. Dalam hal ini berarti mendukung siapa nih? Enggak ada, ya dua-duanya. Mendukung untuk bersatu lagi lah gitu. Masalah besar dikecilin, masalah kecil kalau bisa dihilangkan gitu. Yang kecilin besarin, besar-kecilin. Yang lunak dikerasin, yang keras dikenakin. Nah, itu dia betul. Suka yang keras apa yang lunak? Hah? Yang keras dong. Yang kaku dong. Oke, ini ada, kita lihat ada artikel. Sebelum heboh soal STK dulu aja dikorbankan diri Rizky Bilar, Irfan Hakim secara belak-belakan mengaku, sudah tahu sejak lama, soal kabar Rizky Bilar suka selingkuh. Nih enggak tahu nih beritanya benar apa enggak nih? Kan namanya berita, kan justru. Kita disini justru meluruskan berita yang enggak benar. Yang tidak benar, kita justru jadi benar. Yang benar tidak benar gitu kan. Ada satu lagi nih. Bledar Rizky Bilar jadi gigolo. Wah, ini keterlaluan nih beritanya keterlaluan. Enggak percaya gue. Netizen Budiman bongkar semua aib suami Lesti Kejora. Oke, yang masalah gigolo itu, yang tersebar di Twitter ya. Ini kan jahat nih kalau ini. Jahat. Nah, itu kan zamannya PIN BBM ya. Ya, Mami udah kenal. Jaman PIN BBM itu. Jadi gini, kita itu kan mulai jaman PIN BBM sampai sekarang itu media sosial kan ada yang namanya kayak aplikasi-aplikasi perjodohan ya. Kadang kita memposting, karena enggak pede dengan wajah kita, kita ambil foto orang lain bisa aja dong. Gitu. Jadi, kalau menurut Mami itu enggak benar gitu. Karena kemana-mana. Apa sih yang anggar nih? PIN BBM maksudnya gimana jadi? Jadi, emang ada apa? Itu kan di Twitter itu kan, ini gigolo sekian hubungin PIN BBM. Oke. Iya kan, berarti jaman PIN BBM kan itu. Oh, jadi foto dia dipergunakan orang lain. Nah, foto dia dipergunakan oleh orang lain. Iya. Karena Mami melihat RBI ini, dia itu kemana-mana enggak pernah sendiri. Gitu. Kadang ada op-nya, kadang ada tantenya, kadang ada temannya. Jadi, enggak. Hal yang sangat enggak mungkin dia menjual diri. Itu pertama. Sama kedua, dia bukan orang dari yang tidak mampu juga. Gitu. Jadi, waktu Mami juga lagi dekat sama dia dulu, masih kenal, berkenalan gitu, dia udah punya mobil. Oke. Gitu. Justru di sini saya membantu untuk meluruskan, oke, di sini saya kecewa dan marah kalau emang Rizky Bilan melakukan DRT dan BLST. Tapi di satu sisi, berita yang enggak benar juga harus kita luruskan. Karena kan kasihan kalau melebar kemana-mana. Iya. Nah, itu dia yang Mami sangat sesalkan kepada anak-anak tiktokers. Dan banyak tuh untuk hanya mencari followers. Mereka yang tidak ada tuh sampai bilang, Demi apa? RB begini? Aduh, faktanya begini. Mereka tidak boleh berbicara fakta kalau mereka tidak melihat sendiri. Gitu. Karena memang RB ini bukan dari keluarga yang kacak adul. Iya, keluarga ada. Keluarga ada. Waktu kami ribut berantem pun, Mami itu disidang oleh tantenya, oleh op-nya. Jadi memang punya keluarga dia disitu. Bukan merantau seorang diri, sebatang ke arah, hidup di rumah yang seperti katanya, disimpan tante, simpan banci. Kalau mungkin banyak tante-tante yang suka sama dia pada saat itu, wajar. Oh gitu? Wajar. Karena cakep. Tapi cakep mana? Rizky Bilar lah. Jadi lu milih, Astrid lu lebih milih Rizky Bilarnya pada gue? Kenyataan. Kenyataan dia? Milih. Milih apa milih kamu? Oh enggak, enggak. Oke. Milih-milih kamu. Tapi kalau ditanya cakepan mana, ya cakepan Rizky Bilar. Nah, kan kalau milih milih kamu, cinta sayang sama kamu. Iya. Kalau cakepnya? Tapi kalau cakepnya jujur. Jujur, iya. Netizen, kasih komentar. Cakepan Rizky Bilar atau Uya-Uya? Siapa tuh ada netizen yang enggak waras juga kan? Yang saya yang cakep. Tapi kalau saya yang cakep. Ah, enggak peduli gue. Nah, seperti di artikel, dibilang apakah dia benar sering selingkuh. Seperti ini. Pada saat itu, Mami tidak melihat dia suka selingkuh. Tapi kalau zaman anak muda, ganti-ganti cewek, enggak apa-apa dong. Oh iyalah. Gitu. Ya kan, kita mencari yang paling cocok. Mencari yang pas, gitu. Nah, cuman, di kasus dia sama Lesti ini, Mami lihat adalah, sepertinya memang awalnya tidak ada cinta. Cuman karena memang euforianya terlalu tinggi, bersama netizen dijodoh-jodohkan, akhirnya yaudahlah, cinta bisa timbul, gitu. Itu menurut Mami loh ya pendapat, gitu. Tapi kalau yang dulunya memang ya, suka gonta-ganti pasangan, tapi bukan ke PK ya, bukan. Tapi... PK atau apa ya? Bukan penjahat kelamin, gitu. Oh, saya pura-pura enggak tahu. Tapi... Ceritakan gue polos banget orangnya. Iya. Tapi dia memang mencari yang terbaik buat pasangan-pasangan yang wajar, gitu. Oke. Oke, melihat kasus ini, KDRT yang dilakukan pada Lesti, sebagai temannya Rizky Viral, eh, sebagai temannya dia, gitu, sebagai temannya Rizky, kasian enggak sama Lesti? Ya, kasian tentunya ya. Sama Lesti? Ya, sama Lesti. Karena apalagi kata dokter kan, itu tulang kerongkongannya kan, parkasernya, itu kan cari duitnya di situ. Kalau seandainya nanti terjadi apa-apa pada pita suaranya, Lesti-nya mau ngapain lagi, gitu. Oke. Iya kan? Karena satu-satunya mata pencariannya kan dari bernyanyi. Oke. Tapi di sini justru, Mbak... Isa. Isa Ziga, justru pengen mengklarifikasi bahwa tidak benar artikel itu, kalau... Iya, betul. Rp bukan simpanan... Saya. Isa. Bukan. Iya, jadi pertama Rb itu bukan gigolong. Kedua, dia bukan simpanan tanda tante. Iya, iya. Bukan, gitu. Bukan. Soalnya siapa sih yang berani simpan Rb-nya kalau sekarang ini enggak lah. Iya lah. Iya. Mungkin kalau dulu mungkin, tapi kayaknya enggak sih. Iya, mendingan sekarang tuh nyimpan, nyimpan deposito. Iya, betul. Nyimpan mobil, adik. Nyimpan mobil, gitu. Jadi, sepengetahuan Mami ya, kalau yang masalah Rb selingkuh dari istrinya ini ya, Mami sih mendengar dari orang-orang terdekat sih memang betul, gitu. Oke, siapa orang terdekat ini? Ya, enggak bisa juga Mami kasih. Tapi bisa dipercaya enggak orang terdekat ini? Bisa, sangat. Sangat bisa dipercaya, gitu. Tapi selingkuhnya itu, aduh sebenarnya enggak bisa lah Mami iniin ya. Itu aib juga sebenarnya. Oh, kalau mau diomongin, jangan diomongin. Iya, itu aib juga ya. Tapi, maksudnya gini, ini kan usia pernikahan mereka kan belum sampai 5 tahun ya. Nah, mungkin Rb-nya mungkin selingkuh karena apa, diduga selingkuh karena apa, ya masih bisa lah diperbaiki, gitu. Ya, kalau belum terjadi apa-apa kan itu, Mami dengar sih dia masih ngikutin ya. Masih ketahuan chattingannya, masih ketahuan ngikutinnya, belum kepergok mata langsung. Oh, ngikutin gimana maksudnya? Mami dengar sih, istrinya ngikutin dari belakang, gitu. Siapa? Lestinya? Iya. Lestinya ngikutin dari belakang. Terus? Jadi ketahuannya di situ. Jadi belum sempat ngapa-ngapain, gitu. Ketahuan, terus maksudnya dilabrak atau gimana? Ya, di... Iya, dilabrak. Gitu. Oh, gimana? Lestinya ngikutin mobil, gitu? Ngikutin mobil dari belakang. Ngikutin mobilnya. Iya. Terus? Terus ketahuan itu di situ, di salah satu lobby hotel, gitu. Oh, tapi ini katanya? Ini Mami dengar dari seseorang yang bisa dipercaya, sih. Oke. Udah pasti bener, belum tentu, nih. Nah, tapi belum tentu. Belum tentu, iya. Belum tentu. Tapi belum tentu, masih diduga. Ini kan sepengetahuan Mami aja, gitu. Jadi nggak mau menambahin, nggak mau ngurangi, gitu. Gak dilebih-lebihkan. Gak dilebih-lebihkan. Tapi setelah Mami dengar press con dari pihak kepolisian juga, kan? Seperti itu, ya. Kalau bisa, belum dengar, gitu, ya? Ya, kalau nggak salah, gitu. Iya, iya. Oke, oke. Tapi kalau bisa, ya... Apa saran Mami, apa saran Mami? Ah, ya. Saran Mami, ya, kalau bisa, kalau masih hanya diduga-duga, ya, kalau bisa, yang isu perselingkuhan itu, ya, bolehlah dimaafkan oleh Lestinya. Iya, iya. Kalau masalah kekerasan, ya, KDRT memang dimaafkan, tapi dimaafkan oleh Lestinya, tapi mungkin proses hukum mungkin bisa berjalan, gitu. Kasih efek jeraknya, gitu. Walaupun RB adalah temannya Mami? Iya. Oke. Gitu. Kalau di Mami objektif juga, ya? Iya, gitu. Oke. Kalau bisa, bersatu kembali. Bersatu kembali. Waktu kemarin pernikahan diundang, Mami? Nggak diundang. Oh, lagi ribut, waktu itu, ya? Iya, iya. Lagi ribut, nggak diundang. Iya, iya. Mami sekarang artisnya ada berapa, nih? Ada 12 anak. 12 anak. Anak cowok, cewek? Ada cowok, ada cewek. Oke, oke. Lusintaluna masih nggak? Kalau secara kontrak, sebenarnya masih. Oke. Habisnya itu di 2023. Tapi, 1 tahun, 2 tahun Mami pegang, udah keluar. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, rejeki nggak kemana. Nggak, rejeki nggak kemana. Nggak apa, nanti nggak mau ribut-ribut sama orang, ya? Iya, ada dua lagu, kan ciptaan Mami trending juga. Yang mana, yang mana? Jomjom Manjalita sama yang tanpa status, yang di Rusia kita syuting. Oke, Jomjom Manjalita gimana lagunya? Tembak dong, tembak dong. Jomjom Manjalita, tembaklah diriku, di dalam hatimu. Gitu. Ayo ulang-ulang berapa tadi? Tembak, tembak apa tadi? Tembak dong, tembak dong. Ulang-ulang, ulang-ulang. Tembak dong, tembak dong. Jomjom Manjalita, tembaklah diriku, di dalam hatimu. Aseee, kalau yang status lagi tadi apa? Tanpa status? Iya, tanpa status. Maafkan telah hilang rasa cinta. Lah, kok enggak tahu? Lihat muka. Lagunya endolita loh, bener loh. Mami nggak sanggup lihat mukanya. Lagunya endolita Labamba loh, bener. Endolita Labamba, itu kan dulu yang nonton hampir 30 juta. Iya, iya, iya. Iya, 30 juta viewers, gitu. Iya, iya, iya. Oke, yaudah. Tapi Mami ini bukan orang yang suka bermasalah, ya? Oh, bukan, gitu. Bukan orang yang suka bermasalah, gitu. Nggak suka cari-cari masalah sama orang juga, ya? Enggak. Oke, yaudah. Pesan buat Rizky Bilar atau pesan buat Lesti? Iya, pesan buat pasangan suami istri ini, kalau bisa, seperti yang tadi Mami katakan, Mami sampaikan, kalau bisa masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangin, gitu. Untuk, apa namanya? Sebenarnya ini, mereka ini serba salah sih nantinya, ya? Kalau seandainya, Mami lihat kan, salah satu televisi kan sudah membacklist, ya? Jadi mereka bersatu. Oh, iya, baru diberhentikan ya? Iya, diumumkan. Iya, diberhentikan. Kalau mereka bersatu, mata pencariannya si RB kan udah hilang. Nggak bisa menafkain sang istri, gitu loh. Gimana jadi masih bingung, ya? Tapi percaya sama Allah, pasti ada rezeki yang lain. Nah, cuman di satu sisi, kalau mereka juga bersatu, nanti netizen juga bakal ngehujat lestinya, gitu. Jadi, ya, yang terbaik menurut mereka lah, gitu. Iya, kita orang luar ini. Jangan juga hidup kita diatur sama netizen. Nah, iya, yang terbaik buat mereka lah, gitu. Gimana enaknya, gimana ininya, tapi Mami masih berharap mereka bisa bersatu lagi. Masih berharap? Ini jujur? Masih berharap. Jujur dari hati yang paling dalam. Jujur. Jujur. Kalau Mami, RB ini orangnya tulus juga sih, baik, gitu. Baik sih orangnya. Kalau yang katanya seperti, kan ada itu beredar, dia minta apa, sama Lesti minta apa, itu kan hanya konten, kalau menurut Mami sih. Hanya konten, karena RB ini juga, kalau aslinya nggak pelit juga sih. Iya, konten itu jangan terlalu banyak dipercaya. Iya, jangan terlalu banyak dipercaya. Iya, percayalah. Raja Settingan bukan cuma Uya doang, guys. Hampir semua arti settingan. Iya, betul. Cuma bedanya gue ngaku, yang lain kagak. Iya kan, iya, Kak? Bener, aduh. Capek deh. Sama gitu, ya. Oke. Yaudah, kalau gitu, Mami. Oh iya, satu lagi dong. Apa lagi? Apa lagi? Ini kan, RB kan di backlist dari semua televisi. Iya. Katanya kan KDRT. Iya. Nah, Mami juga mau mengomentarin KPI ini. Oh, boleh dong. Boleh, boleh aja. Iya, kan. Kalau bisa, bukan Mami tidak mencetujui, setuju sangat, setuju sekali. Kalau bisa, jangan hanya korban KDRT. Apa lagi? Kalau bisa, Pelaku-pelaku. Iya, pelaku KDRT. Tapi pelaku, apa namanya, pengedar narkoba, ataupun orang yang kena narkoba harus. Karena di Hollywood itu, kalau udah terkena narkoba kan, tidak boleh tampil lagi. Apalagi di Bollywood, gitu loh. Nah, kalau bisa, di Indonesia juga begitu. Alasannya kan, supaya tidak dicontoh oleh generasi. Halus sama rata. Halus sama rata. jangan tebang pilih. Jangan tebang pilih. Hanya KDRT. Bentang-bentang. Lagi kasusnya mencuat. Kasus mencuat. Di iniin. Itu narkoba juga kalau bisa, jangan pernah ditampilkan di televisi. Apalagi menjadi bintang film. Karena itu jadi bakal panutannya. Itu sih. Setuju. Biar juga jadi, apa ya, pertimbangan buat orang-orang yang ingin melakukan sesuatu. Ingat nih, apa efeknya buat diri dia. Apa efeknya? Jangan di cut loh ini, di poster. Oh iya, iya. Tenang. Oh iya, iya. Tidak akan cut, baby. Yang penting. Tembak dong, tembak dong. Jom, jom, jom. 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 Sukses lalu, sukses juga buat artis-artisnya, buat manajemen artisnya. Ya, amin. Ya, Mami Issa ya. Mami Issa. Oke, bukan Papi Issa. Bukan. Bisa aja, Markonak. Markonak. Yaudah, thank you. Terima kasih banyak. Silahkan kasih komen. Dan kita doakan yang terbaik buat semuanya. Justru di sini kita ingin mengklarifikasi langsung orangnya yang main berita sempat beredar. Dan artikel-artikelnya udah kita banta semua. Ya, dari pengakuan Issa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.